Sepasang Raja Naga Jilid 29 Hem, sekarang makin jelaslah bahwa Taikam Liu Chin mempunyai niat buruk sekali Bersekutu dengan pemberontak Pek Lian Kau, bahkan mengadakan hubungan dengan orang Manchu Kalau tidak cepat diberantas, dapat membahayakan kerajaan, kata Pangeran Cheng Xin Benar, Jahanam itu berbahaya sekali, agaknya dia hendak menjual negara kepada bangsa Manchu Kata seorang di antara dua orang Panglima Tua yang hadir Pangeran Cheng Xin memandang kepada Xin Chu dan Chiang Lan Terima kasih, Wong Tai Hiap dan Chiang Li Hiap Keteranganmu ini sungguh amat berharga sekali, dan kesanggupan Jiwi untuk membantu kami lebih kami harga lagi Mari kita bersama berusaha untuk menghancurkan kekuatan jahat yang merongrong kewibawaan pemerintah Sekarang ketahuilah apa yang menjadi rencana kami, kata Pangeran Cheng Xin yang lalu menceritakan rencana mereka yang hendak menggulingkan Tai Kam Liu Chin Kiranya setelah berhasil meloloskan diri dari kejaran kaki tangan Tai Kam Liu Chin yang hendak membunuhnya Pertama kali ditolong oleh Tan Song Bu, kemudian yang kedua kalinya diselamatkan oleh Wang Xin Chu Pangeran Cheng Xin tinggal di Lian San, Bukit Ratai, dekat kuil Kuan Imbyo dan terlindung karena dekat dengan Tian Lin Niko ketua kuil itu Setelah keluarganya selamat, Pangeran Cheng Xin merasa prihatin melihat kekuasaan Tai Kam Liu Chin yang membahayakan kerajaan yang dipimpin Kaisar Cheng Teh, adik tirinya Maka dia pun mengambil keputusan untuk berusaha menentang dan menjatuhkan Tai Kam Liu Chin Diam-diam Pangeran Cheng Xin mengadakan hubungan dengan para pejabat lain yang sehaluan dengan dia dan menyusun kekuatan Ada 14 orang bangsawan yang berkedudukan tinggi termasuk dia, yang akhirnya bersatu dalam usaha mereka menyelamatkan Kaisar Dua orang panglima yang bergabung telah mempersiapkan pasukan kalau-kalau pertentangan itu akan menimbulkan pertempuran dengan pasukan yang mendukung Tai Kam Liu Chin Mereka juga telah mengadakan kontak dengan semua pejabat yang setia kepada Kaisar dan yang diam-diam tidak suka kepada Tai Kam Liu Chin Akan tetapi tidak berani terang-terang menentangnya Tindakan apakah yang akan paduka lakukan tanya Xin Chu Kami telah merencanakan semuanya Pada kesempatan pertama, kami bersama para pembesar yang mendukung gerakan kami, beramai-ramai akan menghadap Sri Baginda Kaisar Kami akan menceritakan semua kejahatan yang dilakukan Tai Kam Liu Chin, pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan terhadap para bangsawan yang setia, termasuk usaha pembunuhan terhadap aku sekeluarga Dan sekarang ditambah lagi dengan ceritamu tentang persekutuannya dengan pelian kau dan orang-orang mancu akan menguatkan laporan kami Dan kami juga sudah siap menghadapi akibat dari laporan kami kepada Sri Baginda Kaisar itu Kalau Tai Kam Liu Chin mengadakan gerakan, kami sudah mempersiapkan pasukan untuk menentangnya Selain dukungan para anteknya, Liu Chin mempunyai pendukung yang kuat dan harus kami lumpuhkan lebih dulu Yaitu pertama Panglima Liu Kui yang menjadi Panglima Pasukan Pengawal Istana Kedua adalah Jaksa Agung Liu Wang Mereka adalah adik-adik dari Tai Kam Liu Chin sendiri Akan tetapi yang terpenting adalah sikap Sri Baginda Kaisar Kalau beliau dapat menerima laporan kami, menyadari akan kejahatan Liu Chin dan memerintahkan penangkapan Maka pengkhianat itu pasti tidak akan mampu mengadakan perlawanan Bagaimanapun juga, sebagian besar Panglima berikut pasukan mereka masih setia kepada Sri Baginda Kaisar Lalu apa yang dapat kami lakukan untuk membantu paduka, pangeran Chiang Lan bertanya Semua bangsawan memandang kepada gadis itu dan mereka semua merasa kagum Gadis yang cantik jelita dan gagah perkasa ini Selain tadi dapat mengalahkan perwira kepala pengawal dengan mudah Juga gadis muda ini bersikap pemberani, tidak malu-malu seperti gadis lain Sikap seorang pendekar wanita sejati Chiang Liap, Jiwi dapat membantu banyak sekali kepada kami Jiwi akan dapat menjadi saksi untuk memperkuat laporan kami kepada Sri Baginda Kaisar Kalau hal itu diperlukan Selain itu, kalau sampai terjadi bentrokan dengan kepandaian Jiwi Maka Jiwi dapat membantu kami Terutama sekali untuk melawan para jagoan anak buah Tai Kam Liucin Jiwi sendiri sudah mengetahui bahwa dia mempunyai banyak jagoan yang tangguh dan berbahaya Kami siap membantu paduka, pangeran Cheng Xin Akan tetapi, kami ingin mencari adik Ouyang Hoi yang ditawan Kim Nyo Chu dan mungkin dibawa ke kota raja dan sudah diserahkan kepada seorang di antara para jagoan antek Tai Kam Liucin Kata Xin Chu yang mengkhawatirkan nasib tunangannya Benar, pangeran Kami harus lebih dulu menyelamatkan adik saya, barulah kami akan membantu paduka Kata Chiang Lan Tentu saja, kata pangeran Cheng Xin Menolong adikmu itu berarti juga menentang Tai Kam Liucin Karena bukankah menurut cerita kalian tadi, adikmu akan diserahkan kepada jagoan antek Liucin Akan tetapi sebaiknya kalau kita dapat saling berhubungan di kota raja Kami dapat saling bantu Maka, akan lebih baik sekali kalau di kota raja kalian menghubungi kami Wang Tai Hiap, simpanlah kartu ini Dengan kartu ini kalian dapat memasuki rumah yang menjadi pusat pertemuan kami itu dengan mudah Dan kalian dapat tinggal di sana untuk sementara Xin Chu menerima sebuah kartu yang diberikan pangeran Cheng Xin kepadanya Kami akan mengingat pesan paduka itu pangeran Katanya sambil menyimpan kartu itu Wang Tai Hiap, kami akan memasuki kota raja dengan berpencar Agar jangan sampai menarik perhatian dan ketahuan anak buah Liucin Untuk itu, sudah ada hubungan kami dengan para perwira penjaga pintu gerbang kota raja Sebaiknya kalau Jiwi juga berpisah dari kami di sini Sehingga tidak ada yang tahu bahwa Jiwi mempunyai hubungan dengan kami Xin Chu dan Chiang Lan mengangguk dan mereka berdua lalu bangkit berdiri Pangeran Cheng Xin memberi isarat kepada anak buah perahu Untuk menghentikan perahu dan menurunkan perahu kecil milik Xin Chu dan Chiang Lan Pada saat itu, Xin Chu yang baru saja menggendong buntalan pakaiannya Teringat akan pedangnya dan teringat pula akan Kuei Eliang Panglima yang pedangnya terjatuh ke tangannya akan tetapi yang kini terampas oleh Kim Nyo Chu itu Mungkin para bangsawan yang menentang Taekam Liu Chi ini mengenalnya, pikirnya Pangeran, apakah paduka mengenal seorang panglima yang bernama Kuei Eliang Mendengar pertanyaan ini, seorang panglima tua yang usianya sudah 60 tahun lebih, cepat bertanya Wang Tai Hiap, bagaimana Tai Hiap dapat mengenalkan baikku Kuei E. Chiang Kun itu Para bangsawan lain juga memandang Xin Chu dengan sinar metu bertanya Kurang lebih 4 tahun yang lalu, panglima Kuei Eliang dan seluruh keluarganya yang melarikan diri dengan perahu di Laut Timur Dibunuh oleh jagoan kaki tangan Liu Chin bernama He Moko dan Pek Moko Perahu mereka ditenggelamkan dan pedang miliknya yang disebut Pek Liong Pokiam ikut tenggelam Guruku kedua, Suhu Kankui yang ahli penyelam mengambil pedang itu dan memberikannya kepada saya Pada pedang itu dahulu terdapat kotak berisi surat peninggalan Kuei E. Chiang Kun yang Menyatakan bahwa dia mohon ampun kepada kaisar tua karena tidak dapat menyadarkan kaisar muda dari pengaruh Tai Kam Liu Chin Dan memesan agar pewaris pedang itu dapat mempergunakannya untuk menentang kekuasaan Liu Chin Ah ah, Kuei E. Chiang Kun adalah rekan terbaik dariku Kasihan sekali dia juga menjadi korban kejahatan Liu Chin, terbasmi bersama keluarganya Di mana pedang itu sekarang, Tai Hiap kata Kuei Chiang Kun Pedang itu dirampas Kim Nyo Chu ketika saya tertawan Akan tetapi, saya akan mengejarnya ke kota raja dan saya pasti akan dapat merebutnya kembali, kata Xin Chu Itu harus kau lakukan, Tai Hiap Pedang pusaka itu pemberian kaisar, harus diselamatkan dari tangan tokoh Pek Lian Kawik Tukata Kuei Chiang Kun Penuh semangat Wang Tai Hiap, sungguh kebetulan sekali pedang itu terjatuh ke tanganmu Dengan dermikian, sudah cocok sekali kalau Tai Hiap bekerja sama dengan kami untuk menentang Liu Chin dan menyelamatkan negara dan bangsa dari kehancuran kata pangeran Cheng Xin dengan gembira Sementara itu, para anak buah perahu telah selesai menurunkan perahu kecil dan Xin Chu bersama Chiang Lan lalu berpamit dan keduanya meloncat keluar dari perahu besar ke atas perahu kecil yang telah berada di atas air Dan talinya dipegang oleh dua orang perwira Gak dan Su yang tadi menarik perahu kecil itu naik ke atas perahu besar Xin Chu lalu mendayung perahu itu, melambaikan tangan kepada empat belas orang bangsawan yang berdiri di atas perahu besar Xin Chu mendayung perahunya dengan cepat meninggalkan perahu besar Lan Moi, kita mendarat di sini saja Kalau terlalu dekat dengan kota raja, aku khawatir kau menimbulkan kecurigaan, kata Xin Chu setelah mereka tiba di tempat yang ramai dengan banyaknya perahu nelayan Tempat itu tidak terlalu jauh dengan kota raja lagi Baiklah, Cuko Engkau lebih berpengalaman karena engkau pernah ke kota raja Aku juga belum pernah masuk kota raja, hanya sampai di kota Nampo saja Perahu ini sebaiknya kita jual saja Itu ada dusun di depan Tampaknya cukup ramai di sini, dan banyak nelayan Tentu ada yang mau membeli perahu ini Ah, perahu kecil dan butut ini siapa mau membelinya, Cuko? Kalaupun ada yang mau beli, harganya tentu murah sekali Lebih baik diberikan saja kepada seorang nelayan miskin yang tidak mempunyai perahu agar dapat dia pergunakan untuk mencari nafkah Akan tetapi bagaimana kita dapat mengetahui mana nelayan yang miskin dan yang membutuhkan perahu dan mana yang tidak tanya Xin Chu Nyerang hatinya melihat sikap dermawan dari gadis itu Ah, mudah saja, Cuko, yang mencari ikan dengan perahu, jelas nelayan yang mempunyai perahu Kalau kita bertemu dengan seorang nelayan yang mencari ikan di tepi sungai dengan memancing Tentu dia nelayan miskin, karena tidak mempunyai perahu dan tidak mempunyai jaring untuk menjala ikan Tiba-tiba Xin Chu melihat seorang kakek tua duduk di tepi sungai itu sambil memancing Itu ada orang yang kau maksudkan, Lan Moi, katanya Ciyang Lan memandang dan ia tersenyum Hem, dia sudah tua dan mencari ikan dengan memancing dari tepi sungai Pasti di nelayan miskin yang kumaksudkan Mari kita ke tepi, Cuko dan kita mengembirakan hatinya dengan kejutan Memberikan perahu ini kepadanya, Xin Chu mendayung perahu itu ke tepi dan mendarat dekat kakek itu yang duduk memancing ikan Tentu saja kedatangan perahu itu mengganggu orang yang sedang memancing ikan Karena gerakan perahu itu tentu menakutkan ikan-ikan yang berkeliaran di dekat tempat itu Memang Xin Chu sengaja mendaratkan perahunya dekat kakek itu untuk melihat bagaimana sikap kakek yang hendak diberi perahu itu kalau terganggu Mungkin kalau kakek itu marah-marah dan bersikap kasar, hal itu akan mengubah niat Ciyang Lan memberikan perahu kepadanya dan akan mencari orang lain Maka begitu mendarat dan mengikatkan tali perahu pada sebatang pohon, Xin Chu memandang kepada kakek itu Dia seorang kakek yang sudah tua, tentu sudah hampir 70 tahun usianya, tubuhnya kurus jangkung, muka dan leher serta kedua tangannya tampak coklat kehitaman karena terbakar sinar matahari Muka yang kurus itu berkeriput, namun tubuhnya masih tegak dan tampak cukup kokoh Kakek itu memandang kepada mereka dan dia tersenyum Sama sekali tidak menjadi marah Air, kalian ini orang-orang muda Kenapa menepi di sini? Ikan-ikan itu akan berenang menjauh dan umpan pancingku akan menganggur ucapannya itu pun tidak bernada teguran, bahkan seperti hendak melucu Kek, sudah mendapatkan ikan banyak hari ini tanya Ciyang Lan sambil menghampiri kakek itu Ah, dalam bulan ini agaknya ikan-ikan itu berpuasa, nona Setiap hari aku hanya mendapatkan beberapa ekor saja Lihat ini, sejak pagi aku baru memperoleh empat ekor, katanya memperlihatkan kepis tempat ikan Kenapa engkau tidak menggunakan jaring saja untuk menjala ikan, kek? Kalau engkau menggunakan perau dan jaring, tentu akan memperoleh banyak ikan, kata Sincu Kakek itu memandang kepada Sincu dan kembali Sincu merasa betapa setasang metu kakek itu mengamatinya penuh perhatian, seolah metu itu pernah mengenalnya Sampai lama kakek itu hanya mengamati wajah Sincu dan tidak menjawab pertanyaan itu Kenapa, kek Sincu mengulang? Eh, maaf aku melamun Apa katamu tadi? Menggunakan perau dan jaring? Hem, aku seorang miskin yang tidak mampu membeli perau dan jaring Pula, untuk apa aku murka? Aku hidup seorang diri, hanya melayani satu mulut dan perut saja, mengapa harus bersusah payah? Dengan setangkai pancing ini pun aku sudah dapat hidup, kata kakek itu akan tetapi matanya masih terus mengamati wajah Sincu Kakek, mulai sekarang kau pakailah perau ini untuk mencari ikan agar penghasilanmu lebih banyak, kata Chiang Lan Nadanya gembira karena seperti yang biasanya dirasakan oleh setiap orang yang menolong orang lain, Chiang Lan juga merasakan hatinya gembira sekali pada saat itu Kakek itu menoleh kepadanya dengan metu, terbelalak heran, lalu memandang lagi kepada Sincu Ehaha, apa maksudmu, Nona? Apa artinya ini Sincu tersenyum kepadanya? Dia pun merasakan kegembiraan itu Begini, Kakek, kami tidak membutuhkan lagi perau ini, maka melihat engkau membutuhkannya, kami memberikan perau ini kepadamu Ambil dan pakailah, Kakek, kami memberikannya dengan rela kepadamu Ahaha, akan tetapi, kalian tidak kenal denganku, kata Kakek itu terheran-heran Kakek, apakah kalau orang hendak menolong orang lain, dia harus lebih dulu mengenal orang itu? Engkau membutuhkan perau ini dan kami tidak, maka kami memberikannya kepadamu, Kakek itu Menaruh tangkai pancingnya ke atas tanah dan dia menghampiri Sincu, matanya terus mengamati penuh perhatian Engkau tidak mengenal aku, orang muda, akan tetapi rasanya aku mengenalmu Wajahmu, suaramu, aku mengenalnya dengan baik Orang muda, maukah engkau mengatakan kepadaku, siapa namamu tentu saja melihat sikap Kakek itu? Sincu merasa heran Dia sama sekali tidak pernah mengenal Kakek ini Sambil tersenyum sabar terhadap Kakek yang dianggapnya sudah pikun itu dia berkata Tentu saja, Kakek Namaku Wong Sincu, Kakek itu terbelalak, mulutnya terbuka dan dia tertawa, tampaknya girang sekali Hahaha, benar sekali Engkau putra jaksa Wong Chin itu Tak salah lagi, engkau lah anak itu Chiang Lan dan Sincu merasa heran sekali Kakek, apa maksudmu? Apakah engkau mengenal ayahku Wong Chin? Jangan bicara dulu Bukalah bajumu, perlihatkan dadamu agar aku yakin kata Kakek itu dengan suara bernada memerintah Sincu mengerutkan alisnya Kakek, apa maksudmu? Ada apakah dengan dadaku? Tanyanya untuk menguji apakah kakek ini benar-benar tahu akan tanda pada dadanya Orang muda, aku baru akan yakin bahwa engkau Wong Sincu putra Wong Chin Kalau pada dadamu terdapat rajah lukisan seekor naga putih Bukalah bajumu dan perlihatkan dadamu berdebar keras jantung Sincu mendengar ucapan itu Kini dia pun yakin bahwa kakek itu benar maka tanpa ragu lagi dia membuka kancing bajunya dan memperlihatkan dadanya Dada yang berkulit putih dan bidang itu terbuka dan tampaklah rajah naga putih itu melingkar-lingkar Seolah dapat bergerak dan hidup ketika dada itu kembang kempis bernapas Terdengar jerit tertahan keluar dari mulut Chiang Lan dan gadis itu berdiri terbelalak memandang ke arah dada Sincu Sementara itu kakek tadi maju dan merangkul Sincu, tertawa gembira Hahaha, terima kasih kepada Tuhan ternyata engkau masih hidup dan sudah menjadi seorang pemuda dewasa Wong Sincu dia melepaskan rangkulannya, memegang kedua pundak Sincu dan memandang wajah pemuda itu dengan wajah berseri dan sepasang metu Tuhannya bersinar-sinar Akan tetapi Sincu menoleh ke kiri, memandang Chiang Lan yang masih terbelalak karena dia tadi terkejut mendengar jerit tertahan dari gadis itu Ada apakah? Lan Mui tanyanya khawatir Chiang Lan menudingkan telunjuknya ke arah dada Sincu yang telanjang Itu, dadamu itu, gambarnya persis sama katanya, wajahnya membayangkan kekagetan dan keheranan Sama? Sama dengan apa, Lan Mui? Sama dengan gambar naga yang berada di dada buko Hanya bedanya, naga di dadamu itu putih, kalau yang berada di dada buko hitam Akan tetapi sama benar kakek itu melangkah maju menghampiri Chiang Lan Nanti dulu, Nona Siapakah yang kau sebut buko itu? Apakah dia itu seorang pemuda bernama Tan Song Bu dan di dadanya ada rajah gambar naga hitam yang sama dengan gambar rajah di dada Wong Sincu ini Chiang Lan menatap wajah kakek itu dengan heran Benar sekali, kek Bagaimana engkau dapat mengetahuinya? Aku mengetahuinya Kakek itu tertawa bergelak, tampaknya girang sekali Hahaha Akulah yang membuat rajah itu di dada mereka Terima kasih, Tuhan Aku bersyukur bahwa kedua orang anak itu ternyata masih hidup mendengar pengakuan kakek itu Bahwa dia yang membuat rajah di dadanya, Sincu merasa seperti berada dalam mimpi Mimpi yang seringkali dialaminya dahulu, tentang pengalaman dasyat ketika dia masih kecil sekali Teringat dia tentang dia dan seorang anak laki-laki lain yang dia tidak ingat lagi siapa namanya Tentang mereka berdua yang dirajah di dada mereka dengan gambar naga oleh tukang perahu Tentang perahu mereka yang diserang badai, tentang orang-orang jahat yang menyerang mereka, tentang burung raksasa yang membawanya terbang Dia memandang wajah kakek itu seperti dalam mimpi Kakek yang baik, jadi, jadi engkau kah tukang perahu yang dulu merajah dadaku? Kalau begitu, engkau tentu tahu bagaimana keadaan ayah ibuku, di mana mereka kini berada Wang Sincu, pertemuan ini merupakan peristiwa yang luar biasa dan agaknya sudah diatur oleh Tuhan Mari, mari kita duduk dan bicara Banyak yang perlu kita bicarakan Mereka bertiga lalu duduk di atas batu-batu di tepi sungai Dan kakek itu mengamati Sincu yang mengancingkan kembali bajunya Lalu berkata Baik sekali kalau engkau masih ingat, orang muda Memang aku adalah tukang perahu yang dulu merajah dadamu dan dada anak yang bernama Tan Song Bu itu Ketika itu orang tua kalian mengenalku sebagai Amin Akan tetapi, sebaiknya engkau lebih Dulu menceritakan apa yang terjadi dengan dirimu yang kutinggalkan di perahu bersama Tan Song Bu Aku terkena anak panah di pundaku dan jatuh ke laut Sedangkan engkau bersama Tan Song Bu hanyut dalam perahu kecil Lalu bagaimana kalian dapat selamat? Ketika itu, usia kalian baru tiga tahun lebih Sincu menghela napas panjang Dia sudah tak dapat mengingat secara rinci peristiwa itu Hanya ingat sedikit-sedikit seperti bayangan sebuah mimpi saja Semua itu terjadi seperti dalam mimpi Aku tidak ingat lagi bagaimana terjadinya Akan tetapi aku masih ingat bahwa aku digondol seekor burung Raja Wali besar di bawah terbang tinggi ke sorangnya Tentu aku akan menjadi makanan anak-anaknya kalau saja tidak datang Suhu yang menyelamatkan aku Aku lalu menjadi murid Suhu Siapakah Suhumu yang menyelamatkanmu itu? Sincu tanya kakek itu dan mendengar dia begitu ringan menyebut nama Sincu Menunjukkan bahwa agaknya selama ini dia tidak pernah melupakan dua orang anak yang telah dirajah dadanya itu Sincu juga dapat merasakan betapa dekat hatinya dengan kakek yang sudah dia lupakan namanya itu Suhu tak mempunyai nama dan hanya disebut Bu Beng Xiao Jin Kakek itu mengangguk-angguk Bu Beng Xiao Jin Manusia rendah tanpa nama Hem, orang yang merasa dirinya rendah sesungguhnya adalah manusia yang luhur Dan orang yang merasa tidak mempunyai nama bahkan menjadi manusia yang terkenal Aku percaya Suhumu pasti seorang tokoh sakti yang bijaksana Dan bagaimana dengan anak yang seorang lagi yang bernama Tan Song Bu Bagaimana dia dapat diselamatkan Sincu mengjeleng kepala Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan dia Aku bahkan sudah lupa kepadanya Akan tetapi tadi Lan Moi menyebutkan namanya Dia menoleh kepada Chiang Lan Kakek itu pun memandang gadis itu Nona, apakah engkau mengenal Tan Song Bu yang pada dadanya ada rajah naga hitam Tanyanya sambil menatap wajah gadis itu Aku mengenalnya dengan baik Bahkan aku berangkat besar bersamanya sejak saat berusia setahun dan dia tiga tahun Menurut apa yang ku dengar Ketika ia terombang ambing di atas perahu kecil seorang diri di lautan Dia ditolong oleh Ouyang Li Dan dibawa ke Pulau Naga Kemudian dia menjadi murid Ouyang Li di Pulau Naga Jawab Chiang Lan dengan singkat karena ia agak merasa enggan untuk bercerita tentang Ouyang Li yang sudah tidak diakuinya lagi sebagai ayahnya Syukurlah Ternyata dua orang anak kecil yang tidak berdosa itu mendapatkan pertolongan dari Tuhan dan dapat diselamatkan Selama ini kalian berdua tak pernah lepas dari ingatanku dan aku selalu dikejar bayangan yang mengerikan tentang kalian berdua yang berada di dalam perahu kecil di atas lautan bebas yang ganas itu Kakek yang baik, sekarang ku harap engka suka menceritakan kepadaku siapakah sebetulnya orang tuaku dan di mana dia sekarang sincu bertanya dengan hati ingin tahu sekali Dia hanya ingat bahwa ayahnya bernama Wang Chin Akan tetapi selanjutnya dia tidak tahu apa-apa tentang orang tuanya Ketika itu, aku adalah seorang guru silat yang menjadi pelarian karena aku telah membunuh seorang pejabat yang sewenang-wenang Seorang pejabat yang menjadi antek para taikam yang menguasai Kaisar Aku bernama Xiao Ming dan dalam pelarian itu aku bekerja sebagai tukang perahu di Laut Timur Kebetulan bertemu dengan dua orang pejabat dari kota Raja yang juga Melarikan diri karena bentrok dengan taikam liucin Mereka seorang perwira tinggi di kota Raja bernama Tan Hok yang diikuti seorang istrinya dan seorang anak laki-laki bernama Tan Song Bu Ada pun yang kedua seorang jaksa di kota Raja bernama Wang Chin yang diikuti istrinya dan anak laki-laki bernama Wang Sin Chu Dia ayahku, kata Sin Chu terharu Benar, Sin Chu Wang Tai Jin, pembesar Wang, itu adalah ayahmu Karena kami sama-sama orang pelarian yang diburu kaki tangan taikam liucin, maka hubungan kami menjadi akrab Dalam pelayaran itu aku yang memang ahli merajah kulit diminta merajah gambar naga pada dada Wang Sin Chu dan Tan Song Bu Aku merajah naga putih di dada Wang Sin Chu dan naga hitam di dada Tan Song Bu Kemudian, tiba-tiba kami diserang badai angin Taufan Sin Chu memejamkan matanya dan samar-samar teringatlah dia akan peristiwa itu Dengan kedua matu masih terpejam, dia berkata Aku dan ibuku, anak yang lain itu dan ibunya kami berempat diikat pada tihang layar agar tidak terlempar ke laut yang amat ganas Benar, kata kakek itu, perahu dipermainkan gelombang besar tanpa kami ketahui di bawah kemana Tiba-tiba perahu dihantamkan batu karang dan pecah berantakan Aku terlempar ke laut dan tidak tahu lagi apa yang terjadi dengan sepasang suami istri dan anak mereka itu Aku berhasil meraih sepotong kayu pecahan perahu dan terombang ambing dalam kegelapan Semalam suntuk aku dipermainkan air tanpa daya, tak tahu apa yang terjadi dengan mereka Sin Chu masih memejamkan matanya Kami berdua bersama ibu-ibu kami terdampar di atas batu-batu karang itu Lalu, dua orang laki-laki jahat itu mereka hendak membunuh kami Lalu, ayah dan temannya itu mereka berdua berkelahi dengan dua orang penjahat Berhasil mengusir mereka Bagus, Sin Chu, bagus kalau engkau masih dapat mengingat semua itu Lalu bagaimana tanya kakek Xiao Ming Sin Chu masih memejamkan mata, alisnya berkerut dan dia mengerahkan seluruh tenaga pikirannya untuk mengingat-ingat Lalu berkata lirih Kami bersembunyi dalam guha dan tidur di guha ketika kami keluar ke pantai Muncul banyak orang dan ayah bersama paman itu berkelelahi lagi Selanjutnya ah, aku tidak ingat apa-apa lagi Oh iya, aku bertemu denganmu lagi, kakek yang baik Kakek itu mengangguk-angguk Benar sekali, Sin Chu Ketika terjadi pengeroyokan itu, aku baru saja mendarat di pulau ular itu Setelah semalam terombang ambing di lautan, akhirnya aku terdampar dan mendarat Aku mencari kalian dan melihat dua pasang suami istri itu dikeroyok Aku menyelamatkan engkau dan songmu ke dalam perahu Aku berhasil mengusir kedua orang kepala bajak yang dikenal dengan julukan Hechoa Ong, Raja Ular Lautan, itu dan tiga orang anak buahnya Aku lalu membawa kalian dua orang anak berlayar akan tetapi bertemu dengan para bajak laut itu yang rupanya hendak membalas kekalahan mereka Perahuku terbakar Aku memasukkan kalian berdua ke dalam sebuah perahu kecil Aku sendiri terkena anak panah dan terjungkal ke laut Akhirnya aku dapat menyelamatkan diri akan tetapi aku kehilangan kalian berdua Kukira kalian mati, akan tetapi syukur kepada Tuhan, kalian berdua selamat dan kini telah menjadi pemuda-pemuda dewasa Akan tetapi, kek, apa yang terjadi dengan ayah ibuku? Bagaimana keadaan mereka dan di mana mereka sekarang berada? Tanya sincu dengan alis berkerut dan suaranya mengandung kecemasan Bersiaplah engkau untuk menerima pukulan gelombang kenyataan hidup, sincu Ayah ibumu, juga ayah ibu Tan Song Bu, mereka berempat telah menjadi korban keganasan para bajak laut Mereka berempat telah tewas dan akulah yang menguburkan jenazah mereka di pantai pulau ular itu Wajah sincu menjadi pucat dan jantungnya serasa ditusuk pedang Oh dia menutupi mukanya dengan kedua tangan Tidak, dia tidak menangis walaupun isi dadanya terguncang dan tertekan perasaan duka Selama ini dia memang tidak merasa dekat dengan ayah ibunya Dia masih terlalu kecil ketika terpisah dari mereka Bahkan wajah mereka pun dia sudah tidak dapat ingat lagi Akan tetapi ada rasa sakit dalam hatinya mendengar ayah bundanya dibunuh orang-orang jahat yang kejam Chiang Lan memandang sincu dengan terharu Ketika ia bergerak hendak menghampiri, kakek Xiao Ming memberi isarat mencegah dengan goyangan tangannya Chiang Lan menahan diri dan setelah agak lama, barulah ia menghampiri dan menaruh tangannya di pundak pemuda itu Cuko, kuatkan hatimu, Cuko Peristiwa itu telah terjadi belasan tahun yang lalu, kata Chiang Lan dengan nada menghibur Sincu menurunkan kedua tangannya, kedua pipinya basah, akan tetapi sinar matanya tampak tenang Terima kasih, Lan Moi Aku hanya terkejut karena tidak pernah mengira bahwa ayah ibuku telah tiada Kakek Xiao Ming, aku ingin pergi ke pulau ular untuk menyembahyangi kuburan orang tuaku dan mencari Hei Cho Aung untuk membalas kematian ayah ibu Kelak aku akan mengantarmu ke sana sincu Akan tetapi semua ini adalah akibat dari kelaliman Taika Meliucin Dialah yang bertanggung jawab dan dia yang memaksa orang tuamu melarikan diri Dialah orang pertama yang harus kita tentang Memang benar, kek kata Chiang Lan Ketahuilah bahwa kami berdua juga sedang menuju ke kota reja untuk membantu para bangsawan yang hendak menyadarkan kaisar dan menggulingkan kekuasaan Taika Meliucin Ah, benarkah itu? Ada bangsawan yang demikian berani nyatanya kakek Xiao Ming heran dan juga gembira Benar, kek? Para bangsawan itu dipimpin oleh pangeran Cheng Xin Sekarang mereka sedang hendak pergi menghadap Sri Baginda Kaisar Menyadarkan kaisar akan kejahatan Taika Meliucin Kami berdua sudah bersepakat untuk membantu gerakan mereka menentang Taika Meliucin Xin Chu lalu menceritakan semua pengalamannya tentang persekutuan yang dia ketahui antara Pek Lian Kau, orang Man Chu, dan Taika Meliucin Juga tentang pertemuannya dengan para bangsawan yang dipimpin oleh pangeran Cheng Xin Dan betapa dia dan Chiang Lan mencari Ouyang Hui yang diculik oleh Kim Niu Chu, puteri ketua umum Pek Lian Kau Pedang pusakaku peninggalan Kuei Chiang Kun juga dirampas oleh Kim Niu Chu Maka kami hendak mencarinya di kota raja, menyelamatkan Hui Moi dan merampas kembali pedang pusakaku Juga membantu menghadapi Taika Meliucin yang mempunyai banyak jagoan tangguh Membantu usaha para bangsawan yang hendak menggulingkannya Xin Chu mengakhiri ceritanya Kakek Xiao Ming mengangguk-angguk dan tampak gembira sekali Ah, betapa bertahun-tahun aku seperti ini Aku menanti kesempatan seperti ini sambil memancing, memancing kesempatan baik ini Akhirnya kesempatan untuk membasmi Taika Meliucin tiba Terima kasih kepada Tuhan yang telah mempertemukan aku dengan kalian Nah kalau begitu mari sekarang kita ke kota raja Kita bantu pangeran Cheng Xin dan aku tidak akan dikenal anak buah Taika Meliucin Akan tetapi aku mempunyai banyak bekas murid di kota raja Mereka tentu akan membantu kita Setelah tugas mulia menyelamatkan negara dan bangsa ini selesai Baru aku akan mengantarmu mengunjungi kuburan orang tuamu Xin Chu, kata kakek itu Akan tetapi, bagaimana dengan perahu ini? Kek tanya Chiang Lan Aku tidak membutuhkan perahu Kita ke kota raja melalui jalan darat saja tunggu sebentar Perahu ini akan kuberikan kepada seorang nelayan muda yang juga miskin Dan dia harus merawat ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan Kalian tunggu sebentar di sini Setelah berkata demikian Kakek Xiao Ming lalu pergi ke arah pantai yang ramai dengan para nelayan yang sibuk bekerja Tak lama kemudian dia datang lagi bersama seorang pemuda nelayan Nelayan muda itu gembira bukan main ketika dia diberi sebuah perahu Berulang-ulang dia membungkuk dan mengangkat kedua tangan Mengucapkan terima kasihnya kepada kakek Xiao Ming, Xin Chu dan Chiang Lan Atas pemberian perahu yang akan menolongnya meningkatkan hasil pendapatannya itu Berangkatlah tiga orang itu menuju ke kota raja Dan di sepanjang perjalanan kakek Xiao Ming banyak bertanya kepada Xin Chu dan Chiang Lan Tentang keadaan Xin Chu dan Song Bu lebih rinci lagi Dia sungguh merasa berbahagia sekali mendengar bahwa dua Orang anak yang selama bertahun-tahun ini menjadi bahan kenangan dan pemikiran yang mengganggu hatinya Ternyata kini masih hidup dan menjadi pemuda-pemuda yang lihai Terutama sekali mendengar bahwa dua orang pemuda itu tumbuh menjadi pendekar-pendekar yang menentang Taika Meliucin Tanpa disadari kedua orang anak kecil yang dirajah dadanya itu kini berusaha untuk membalaskan dendam sakit hati orang tua mereka terhadap Taika Meliucin Untuk menghadap Kaisar Cheng Tek pada waktu itu adalah hal yang amat sulit sekali Kekuasaan Taika Meliucin amat besarnya dan pengaruhnya hampir menyelubungi seluruh istana Hampir semua kesibukan dalam istana berada di bawah pengawasannya Oleh karena itu, amat sukarlah untuk dapat menghadap Kaisar tanpa persetujuan dari Taika Meliucin Bahkan pasukan pengawal istana kini berada di bawah pimpinan Panglima Liukui, adik dari Taika Meliucin Dahulu, Seng Bu dapat dekat dengan Kaisar Cheng Tek, bahkan oleh Kaisar kadang dijadikan pengawal pribadi kalau Kaisar itu keluar dari istana dengan menyamar Hal itu mungkin terjadi karena ketika itu Seng Bu merupakan pembantu Taika Meliucin, dia dapat leluasa memasuki istana, tidak dilarang oleh pasukan pengawal yang mengenalnya Akan tetapi sekarang, jangan harap dia akan dapat memasuki istana Apalagi karena dia sudah dianggap musuh semenjak dia membantu Chiang Seh melawan Ouyang Li dan Tote Kong Ouyang Li menceritakan tentang pengkhianatan Seng Bu itu kepada Taika Meliucin dan semenjak itu Seng Bu dianggap sebagai musuh Hal ini dapat diduga oleh Tan Seng Bu yang pada malam hari itu memasuki pintu gerbang Kota Raja bersama Ouyang Hui Karena itu, dia memasuki pintu gerbang bersama Ouyang Hui dengan menyamar sebagai sepasang suami istri petani berpakaian kotor dan kulit juga kotor berdebu Dia memikul dua keranjang sayur dan Ouyang Hui menjinjing keranjang pula Mereka seperti petani-petani yang hendak menjual sayur hasil ladangnya ke Kota Raja sehingga tidak menarik perhatian para prajurit penjaga pintu gerbang Apalagi malam hampir gelap sehingga wajah mereka tidak tampak jelas Akan tetapi Song Bu lengah atau memandang rendah Kim Nyo Chu yang amat jardik Ketika Ang Hwa dan lima orang anak buahnya dikalahkan Song Bu Ang Hwa dan anak buahnya dapat meloloskan diri dengan melemparkan senjata peledak dan mereka kabur dengan kuda mereka Ang Hwa cepat pergi ke Kota Raja Menyusul Kim Nyo Chu di rumah Sukian atau hartawan Su yang menjadi matumata pekelian Kau di Kota Raja Mendengar laporan Ang Hwa bahwa Ouyang Hui dirampas oleh Tan Song Bu Kim Nyo Chu marah sekali dan cepat mengutus Ang Hwa untuk mencari Song Bu dan Ouyang Hui dan membayangi mereka Setelah Ang Hwa pergi, Kim Nyo Chu menghubungi Ouyang Hui dan menceritakan tentang Ouyang Hui yang kini dibawa oleh Song Bu Agar Datuk Pulau Naga ini mempersiapkan diri untuk dapat merampas kembali putrinya Demikianlah, diluar dugaannya sama sekali Song Bu dan Ouyang Hui selalu dibayangi oleh Ang Hwa dari jauh Sehingga pemimpin pasukan Ang Hwa atau Ktin ini ikut pula memasuki Kota Raja Ketika dua orang muda itu masuk melalui pintu gerbang Kota Raja Hui Moi, kita terpaksa harus melewatkan malam ini dan bersembunyi Besok baru kita dapat mencoba untuk menghadap Sri Baginda Kaisar Aku tahu sebuah rumah penginapan yang kecil sederhana Biasanya hanya pendatang dari dusun dan pedagang kecil yang bermalam di sana Mari kata Song Bu Mereka berdua lalu memasuki sebuah lorong kecil dan akhirnya memasuki sebuah rumah penginapan kecil sederhana Seorang pelayan tua menyambut mereka dan pelayan yang sudah biasa menerima Kamu-tamu yang terdiri dari orang-orang dusun miskin itu menyambut dengan sikap dingin Kamar rumah penginapan ini Murah dan sederhana sekali Maka yang menginap di situ hanyalah para pendatang yang kantongnya tipis Kalian mencari kamar Kebetulan tinggal sebuah kamar yang kosong di bagian belakang, kata pelayan tua itu Song Bu berkedip memberi isarat kepada Ouyang Hui Baiklah, kami sewa kamar itu untuk semalam ini Pelayan itu menyerahkan anak kunci kamar dan mengantar mereka sampai ke kamar di bagian paling belakang Song Bu dan Ouyang Hui memasuki kamar setelah Song Bu membayar sewa kamar Karena pelayan itu tidak pernah percaya kepada para tamunya dan diharuskan membayar lebih dulu Setelah pelayan pergi, Ouyang Hui yang memasuki kamar bersama Song Bu mengerutkan alisnya Dan mengernyitkan hidung Kamar itu berbau apak dan keadaannya sama sekali tidak bersih Hanya ada dua buah bangku butut dan sebuah tempat tidur yang kasur dan bantalnya tampak kotor dan kusut Jelas bahwa tempat tidur itu sering ditiduri orang dan alasnya tidak pernah diganti Melihat di situ hanya terdapat sebuah tempat tidur Ouyang Hui merasa tidak enak dan ia pun duduk di atas sebuah bangku dengan lemas Hui Moi, maafkan aku Terpaksa kita harus menggunakan sebuah kamar saja Selain di sini hanya tinggal sebuah kamar, juga aku tidak ingin berpisah darimu Takut kalau-kalau ada bahaya mengancam dirimu Di kota raja ini kita harus berhati-hati sekali Ku harap engkau tidak salah sangka terhadap aku, Hui Moi Aku dapat mengerti, buko, dan aku tidak menyalahkanmu Hanya tempat ini begini kotor Terpaksa, Hui Moi Justru tempat ini tersembunyi dan paling aman untuk kita Pula, kita hanya menginap satu malam saja Besok tempat ini sudah kita tinggalkan Sembu lalu membuka buntalan pakaiannya dan menggunakan kain buntalan yang cukup lebar untuk menutupi kasur yang tampak kotor itu Engkau tidurlah di atas pembaringan ini, Hui Moi Aku dapat menyambung dua buah bangku ini dan tidur di atas bangku Yang penting kita dapat melewatkan malam ini dengan selamat Baiklah, buko, sungguh tidak enak sekali, aku telah banyak menyusahkanmu Ahaha, kenapa engkau berkata begitu, Hui Moi Engkau tentu tahu bahwa aku siap melakukan apa saja untuk membela dan melindungimu Kalau perlu aku akan mempertaruhkan nyawaku Ucapan yang penuh semangat ini jelas menunjukkan betapa pemuda itu amat mencintanya Oh yang Hui merasa hatinya sedih sekali, teringat akan keadaan dirinya Tak terasa lagi kedua matanya menjadi basah Terima kasih buko, engkau, baik sekali, dan aku sama sekali tidak pantas menerimanya Aku, tidak berharga, melihat gadis itu tenggelam ke dalam kesedihan lagi Sembu cepat mengalihkan percakapan Hui Moi, kita makan malam dulu, ya? Biar ku panggil pelayan tadi dan ku suruh membeli makanan Oh yang Hui menyusut air matanya merasa lega karena pemuda itu mengalihkan perhatian dari percakapan yang membuatnya sedih tadi Cepat ia mencegah Tidak usah, buko Aku tidak lapar dan sama sekali tidak ada nafsu makan malam ini Kalau engkau lapar, engkau makanlah, buko Aku ingin mengasoh, oh yang Hui menghampiri pembaringan dan duduk di tepi pembaringan Sembu menghela nafas Dia sendiri juga tidak merasa lapar Kalau tadi dia mengusulkan membeli makanan adalah demi gadis itu Aku pun tidak lapar, Hui Moi Mengasoh lah, aku akan menjaga di sini, katanya dan dia duduk di atas bangku membelakangi Pembaringan Melihat pemuda itu duduk di atas bangku membelakanginya, oh yang Hui memandang dengan terharu Bekas suhengnya ini amat baik kepadanya, amat mencintanya lah membandingkan kebaikan songbu dengan tunangannya Banyak kemiripan antara kedua orang pemuda itu Keduanya gagah perkasa, berilmu tinggi Hanya bedanya, kalau singcu tunangannya itu berskap lemah lembut dan tenang, maka songbu ini wataknya keras Akan tetapi ia teringat akan keadaan dirinya lah tidak berharga lagi, baik bagi songbu dan terutama sekali bagi singcu Bukan saja ia telah ternoda, bahkan ia telah mengandung anak keturunan laki-laki lain Oh yang Hui merebahkan dirinya di atas pembaringan tanpa kelambu itulah telentang Kedua matanya terbuka, berlinang air matu dan ia menatap langit-langit kamar itu yang ternoda bercak-bercak hitam Agaknya banyak genteng rumah itu yang bocor Akhirnya oh yang Hui dapat pulas juga Sejak tadi songbu duduk di atas bangku Dia memejamkan kedua matanya, akan tetapi tidak tidur, melainkan dalam keadaan bersama di Dia mendengar pernafasan yang lembut dan panjang dari oh yang Hui, tahu bahwa gadis itu telah tidur pulas Dia merasa iba sekali kepada gadis yang dicintanya itu Dia akan membelanya, dia harus dapat Membuat gadis itu hidup berbahagia Dia harus membuat gadis itu mendapatkan kembali kebahagiaannya Memulihkan lagi kehormatannya yang ternoda dengan menjadikan ia istri laki-laki Tunangannya itulah harus menjadi istri yang sah dan terhormat dari laki-laki bernama Wang Sin Chu itu Kalau pemuda itu menolak, akan dipaksanya Kalau tetap menolak, akan dibunuhnya karena bagaimanapun juga Oh yang Hui menderita kehilangan kehormatannya karena membela dan menyelamatkan pemuda itu Sungbu bangkit perlahan-lahan lalu menghampiri pembaringan itu Dilihatnya wajah yang masih tampak cantik jelita Walaupun wajah itu dilumuri tanah dan arang dalam penyamaran tadi dan rambutnya kusut Sepasang matuk itu terpejam dan di bawah matuk itu terdapat air mata Hati Sungbu merasap terharu sekali Ingin sekali hatinya untuk menyentuh wajah itu, membelai dan menghiburnya Akan tetapi dia menahan hatinya dan melepaskan baju luarnya lalu menyelimutkan baju itu ke atas tubuh Oh yang Hui Kemudian dia kembali ke tengah kamar menjajarkan kedua buah bangku dan merebahkan tubuhnya di atas kedua bangku itu Biarpun dalam keadaan tidur, namun seluruh anggauta tubuh Sungbu berada dalam keadaan waspada dan peka Tubuh yang terlatih Itu dalam keadaan berjaga-jaga sehingga ketika ada sedikit angin bersilir memasuki kamar, Sungbu segera terbangun dari tidurnya Begitu dia membuka kedua matanya, dia melihat ketidakwajaran itu Lilin yang bernyala di atas meja itu bergoyang-goyang menimbulkan bayang-bayang yang menari-nari di atas dinding kamar Dia juga merasakan hembusan angin dari arah jendela Ketika dia cepat menengok dan memandang ke arah jendela, dia melihat betapa daun jendela telah terbuka sedikit Dari situlah angin dari luar berhembus masuk kamar Dia segera menyadari bahwa hal ini tidak wajar karena tadi dia sendiri yang menutupkan daun jendela Dia menoleh ke arah pembaringan dan melihat betapa ooyang hui masih tidur pulas Akan tetapi sekarang tubuh gadis itu menghadap ke tembok, membelakanginya Melihat gadis itu masih berada di atas pembaringan, hatinya menjadi lega Dia maklum bahwa tentu ada orang yang membuka daun jendela itu dari luar Cepat dia menyambar kot Beng Tokiam, pedang beracun pencabut nyawa, yang tadi dia letakkan di atas meja Mencabut dari sarungnya dan sekali meloncat dia sudah berada di dekat jendela Jendela itu cukup besar dan dia segera mendorong daun jendela sehingga terbuka sama sekali Dia melihat dua sosok bayangan orang di luar jendela Dari tempat dia berdiri, sembuh Mengebutkan tangan kirinya dan angin menyambar ke arah meja Lilin yang bernyala itu tertiup padam sehingga kamar menjadi gelap Bagaikan seekor burung tubuh songbu melompat keluar melalui jendela Dan kini dia tiba di luar kamar yang merupakan tempat terbuka dengan taman yang tidak terpelihara Dua buah lampu gantung menerangi tempat itu Dua sosok bayangan itu berloncatan memasuki taman yang berada di belakang rumah Keparat, hendak lari kemana kalian songbu membentak lalu dia melompat untuk melakukan pengejaran Dua sosok bayangan itu berhenti, membalik dan tangan mereka bergerak Di bawah sinar bulan dan bintang, songbu melihat sinar lembut meluncur dari tangan kedua orang itu Dia maklum bahwa dua orang itu menyerangnya dengan senjata rahasia yang kecil, mungkin jarum atau paku Cepat dia memutar pedangnya dan tidak berhenti mengejar Terdengar suara berkentingan dan belasan jarum lembut itu terpukul runtuh Dua orang itu lari lagi dan songbu yang merasa penasaran cepat mengejar Setelah tiba di tengah taman, tiba-tiba muncul tiga sosok bayangan lain dan lima orang itu lalu mengepung dan mengeroyuknya Mereka memergunakan sepasang belati yang berwarna hitam dan berbau amis Menunjukkan bahwa pisau mereka itu mengandung racun yang berbahaya Begitu lima orang yang mengenakan pakaian serbah hitam dan mukanya ditutupi kain hitam itu bergerak menyerang Sungbu segera mengenal gerakan mereka Mereka itu bukan lain adalah wanita-wanita Pek Lian Kau yang dulu menawan Ouyang Hoi dan yang telah dia kalahkan ketika dia membebaskan gadis itu Bukan main marahnya hati songbu Kalian iblis-iblis bertina Pek Lian Kau bentaknya dan dia pun mengamuk dengan pedangnya Pedangnya adalah sebatang pedang pemberian Ouyang Li Merupakan sebatang pedang yang ampuh dan mengandung racun dasyat sekali Karena marah, sungbu bukan hanya menyerang dengan pedangnya Melainkan juga tangan kirinya melakukan serangan selingan dengan pukulan Ang Tok Chiang Tangan racun merah yang amat dasyat Lima orang pengeroyuknya segera terdesak hebat Mereka berusaha untuk menggunakan jarum-jarum beracun Akan tetapi semua serangan jarun itu dapat diruntuhkan pedang di tangan songbu Bahkan pedang songbu yang berubah menjadi sinar bergulung-gulung itu mendesak para pengeroyuk Hei, tiba-tiba songbu membentak dan dua kali tangan kirinya menyambar Dua orang pengeroyuk menjerit, jerit wanita, dan roboh terkena pukulan Ang Tok Chiang Tiga orang pengeroyok lain segera membanting sesuatu. Terdengar ledakan dan asap. Hitam mengepul tebal. Sungbu melompat ke belakang. Ketika asap membumbung dan lenyap tiga orang itu tidak tampak lagi, bahkan dua orang yang roboh oleh pukulannya tadipun lenyap. Agaknya sempat dibawa pergi kawan-kawan mereka. Tiba-tiba Sungbu teringat. Dia berseru khawatir dan wajahnya berubah pucat. Cepat sekali dia membalikan tubuh dan berlari seperti terbang, kembali ke kamar penginapan yang berada di ujung belakang itu. Bagaikan seorang maling dia memasuki kamar itu melalui jendela yang terbuka. Keadaan dalam kamar remang-remang karena hanya mendapatkan sedikit sinar lampu yang tergantung di depan kamar dan di lorong yang menyambung ke taman itu. Dia cepat menghampiri pembaringan dan berdiri di depan pembaringan, tertegun. Seperti yang dikhawatirkan tadi, Ouyang Hui tidak berada di kamar itu. Seolah tidak percaya kepada pandang matanya di dalam kamar yang remang-remang itu, kedua tangannya merabah-rabah, mencari-cari di atas pembaringan. Maka, yakinlah dia bahwa gadis itu benar-benar telah lenyap dari kamar. Dia lari menuju pintu kamar dan mendapat kenyataan bahwa daun pintu kamar itu sudah tidak terkunci lagi. Ada orang yang telah membuka daun pintu dan membawa Ouyang Hui pergi. Ataukah gadis itu sendiri yang membuka pintu dan pergi tanpa pamit kepadanya. Ah, tidak mungkin dia membantah dugaannya tadi. Tidak mungkin Ouyang Hui pergi begitu saja meninggalkannya tanpa pamit. Tidak ada alasan bagi gadis itu untuk melarikan diri darinya lah tentu mengerti bahwa pergi begitu saja di kota raja akan membahayakan dirinya dan memungkinkan dirinya akan tertangkap oleh Ouyang Lee. Atau oleh Kim Nyocu? Kim Nyocu dia mengepal tinjunya. Tak salah lagi, Ouyang Hui pasti ditangkap oleh iblis bertina dari Pek Lian Kau itu. Wanita-wanita bertopeng yang tadi menyerangnya, tak salah lagi tentu orang-orang Pek Lian Kau. Tadi mereka sengaja memancingnya keluar dari kamar sehingga Ouyang Hui berada dalam kamar seorang diri. Dan ketika dia bertanding dengan para wanita itu di taman, Ouyang Hui lalu diculik. Dia teringat bahwa ketika para wanita itu dulu membawa Ouyang Hui dan berkelahi dengannya, mereka berjumlah enam orang. Akan tetapi yang mengeroyoknya tadi hanya lima orang. Tentu yang seorang bertugas menculik Ouyang Hui yang sedang tidur. Sung Bu cepat melompat keluar dan dia mencoba untuk melakukan pengejaran dan pencarian sampai di luar rumah penginapan. Akan. Tetapi dia tidak menemukan jejak dan karena dia tidak tahu harus mengejar ke arah mana, maka dengan lemas dan gelisah dia kembali ke kamarnya. Dia menyalakan kembali lilin di atas meja, menutupkan daun pintu dan jendela. Dengan perasaan menyesal mengapa begitu mudah dia dipancing dengan tipu daya memancing harimau meninggalkan sarang dia menoleh ke arah pembaringan. Dan di lantai dekat pembaringan itu dia menemukan baju luarnya yang tadi dia pergunakan untuk menyelimuti tubuh Ouyang Hui. Dia menghampiri dan memungut baju itu dan, seperti dengan sendirinya, dia mendekat baju itu di dadanya dan membenamkan mukanya di baju yang tadi menyelimuti tubuh Ouyang Hui. Hatinya penuh kemarahan, penyesalan, dan kerinduan. Kemudian dia memakai baju itu, menggendong buntalan pakaiannya, menyembunyikan pedang dalam buntalan seperti ketika dia memasuki kota raja semalam. Dia menoleh lagi ke arah pembaringan dan berbisik. Hui Moi, aku bersumpah untuk menemukan dan menyelamatkanmu dan akanku bunuh orang yang mengganggumu setelah berbisik demikian. Dia keluar dari kamar memasuki taman dan meninggalkan tempat itu. Sebagai seorang yang pernah dekat dengan kaisar dan sudah sering memasuki istana dengan bebas sebagai pengawal pribadi kaisar jika melakukan perjalanan rahasia, sembuh mengenal keadaan istana dan tahu pula akan kebiasaan kaisar. Dia tahu bahwa penjagaan di istana oleh pasukan pengawal istana amat ketat, terutama di siang hari. Kalau malam hari, ada bagian-bagian yang dia tahu dapat diterobos. Akan tetapi karena sekarang dia sudah dianggap musuh oleh Taikam Liucin dan pasukan pengawal istana itu sebagian besar adalah anak buah Panglima Liukui adik Taikam Liucin, maka tidak mungkin baginya memasuki istana begitu saja. Dia harus dapat menyelingap masuk tanpa diketahui orang dan hal ini baru mungkin dia lakukan di waktu malam. Hal ini pun harus dia lakukan dengan hati-hati sekali karena kalau sampai ketahuan, dia pasti akan dibunuh oleh kaki tangan Taikam Liucin sebelum diketahui kaisar. Dalam kompleks istana itu, yang berada paling belakang dekat dinding tinggi yang mengelilingi istana seperti benteng adalah bangunan tempat menyimpan kereta dan istal kuda. Sengbu sudah sering memasuki bagian ini untuk mengambil kuda seperti diperintahkan kaisar. Dia tahu benar bahwa dinding di belakang bangunan istal kuda ini yang tidak terjaga prajurit. Pengawal Bagian di dinding ini hanya kadang-kadang saja dilewati prajurit yang meronda. Selain dindingnya cukup tinggi dan di luar dinding terdapat sungai buatan, juga bagian ini dihuni oleh para petugas, pemelihara kuda dan perawat kereta-kereta dan perlengkapannya. Sengbu tahu benar akan hal ini. Lewat tengah malam, keadaan di bangunan tempat kereta dan kuda itu sunyi sekali. Semua orang sudah tidur. Lima orang prajurit dengan tombak di tangan kanan dan lentera di tangan kiri melakukan perondaan. Malam itu bulan cukup terang, akan tetapi terkadang ada awan tebal lewat dan menutupi sinarnya. Sesosok bayangan memergunakan tali bergantungan pada dinding dan cepat sekali merayap naik. Bayangan itu adalah sengbu. Tidak mungkin melompati tembok itu begitu saja. Selain terlalu tinggi, juga di luar tembok itu terdapat sungai buatan, dan di atas tembok berjajar ujung tombak yang runcing. Karena itu, dia menyeberangi sungai buatan itu dengan berenang sambil membawa segulung tali yang ujungnya dipasangi besi kaitan, pedangnya dia ikatkan di punggung. Setelah berhasil menyeberangi sungai buatan, dia lalu menggunakan tali panjang dengan ujung besi kaitan untuk memanjat tembok. Bagaikan seekor kera dia memanjat tembok. Ketika tiba di atas tembok dia mendekam dan memperhatikan sebelah dalam tembok. Seperti telah diketahuinya, tidak tampak penjaga. Dia tidak berani melompat turun karena cuaca tidak cukup terang. Dia lalu menarik tali yang tadi dipakai untuk memanjat lalu menurunkan tali ke sebelah dalam tembok istana. Kemudian, kembali dia bergantungan pada tali dan merayap turun. Dia kini telah berada di dalam kompleks istana dengan selamat. Tak lama kemudian, dengan jalan menyusup dan menyelinap, sungguh berhasil memasuki taman istana. Dia tahu bahwa sudah menjadi kebiasaan kaisar, untuk makan pagi di dalam taman ini, dilayani para dayang istana. Dan dia juga amat mengenal taman ini, tahu di mana tempat persembunyian yang baik. Dia lalu bersembunyi di dalam rumpun bambu hias yang rimbun, duduk bersila dan tertutup sama sekali oleh rumpun bambu itu. Di situ dia menanti. Tepat seperti yang diduganya, setelah malam terganti pagi dan matahari mulai cerah, sinarnya sudah dapat menembus celah-celah daun bambu. Dari tempat bersembunyi dia melihat rombongan kaisar memasuki taman menuju ke sebuah bangunan tanpa dinding yang berdiri di kolam ikan emas. Seperti biasa, kaisar dikawal oleh lima orang taikam, sida-sida, pengawal yang berpakaian gemerlapan dan yang menggantungkan pedang dipinggang, tampak gagah akan tetapi lucu karena gerakan mereka kewantaan. Selain lima orang pengawal yang bertugas mengiringkan kaisar, terdapat juga tujuh orang dayang muda remaja dan rata-rata berwajah cantik dan bertubuh menggerahkan. Tujuh orang gadis yang menjadi dayang ini membawa hidangan makan pagi untuk kaisar yang masih mengepul panas. Sungguh menahan diri untuk bersabar. Dia tidak ingin mengejutkan kaisar sebelum kaisar sarapan, karena hal itu mungkin saja akan mengganggu kenyamanan kaisar makan pagi. Dia hanya mengintai dari tempat persembunyiannya. Karena semalam dia tidak makan, maka pagi ini melihat kaisar sarapan dengan makanan yang mengepul dan dari tempat persembunyiannya saja sudah dapat tertangkap oleh hidungnya aroma yang amat sedap. Dia sampai menelan ludah. Seorang dayang memainkan yang kim, semacam gitar, mengiringi seorang dayang lain yang bernyanyi dengan suaranya yang merdu. Dia pernah diajak kaisar menemaninya sarapan pagi masakan lezat dan diiringi nyanyian seperti itu dan terkenanglah dia akan kelezatannya, membuatnya merasa semakin lapar lagi. Akhirnya, yang dinanti-nantikan selesai juga. Kaisar selesai sarapan dan sedang menikmati hidangan buah dan minun anggur sambil mendengarkan nyanyian dan suara yang kim. Saat itulah yang dinanti-nantikan oleh Song Bu. Dia keluar dari tempat sembunyinya, dengan cepat lari menuju ke bangunan itu. Ketika para pengawal, para dayang dan kaisar sendiri melihat kemunculannya yang tiba-tiba dengan kaget, Song Bu segera menjatuhkan diri berlutut di bawah anak tangga bangunan pondok itu. Sri Baginda Kaisar yang mulia, hamba tan Song Bu mohon ampun kalau hamba mengganggu dan mengejutkan paduka kata Song Bu dengan suara lantang agar dikenali kaisar. Lima orang pengawal itu sudah berloncatan ke depan sambil mencabut pedang mereka dan mereka sudah mengepung Song Bu yang berlutut. Mereka menodongkan pedang ke arah tubuh pemuda itu. Kaisar Cheng Tek segera mengenal pemuda itu. Hei, bukankah engkau Song Bu? Bagaimana engkau dapat muncul di sini? Yang mulia, hamba tan Song Bu. Mohon ampun kalau hamba menghadap paduka tanpa diperintahkan seperti ini hamba mempunyai urusan yang teramat penting yang harus hamba haturkan kepada paduka, kata Song Bu yang masih berlutut. Yang mulia, orang ini mencurigakan dan mungkin berbahaya bagi paduka perkenankan hamba berlima menangkap dan menghukum dia kata kepala pengawal sambil menempelkan. Pedangnya dileher Song Bu. Pemuda itu maklum akan bahaya karena dia tahu bahwa lima orang pengawal itu tentu merupakan anak buah Taika Meliucin. Dia sudah waspada dan siap. Akan tetapi Kaisar Cheng Tek menggerakkan tangan dengan tidak sabar. Kalian berlima ku perkenankan mundur. Mundurlah dan kalian berjaga saja di luar pondok. Mendengar ini, lima orang pengawal itu saling pandang, akan tetapi mereka tidak berani membantah perintah Kaisar dan mereka segera keluar dari bangunan itu, lalu berdiri di luar. Agaknya Kaisar merasa yakin akan kesetiaan Song Bu yang pernah mengawalnya berdua saja ketika dia keluar dengan menyamar. Cepat bersihkan meja dan kalian juga segera meninggalkan tempat ini kata Kaisar kepada tujuh orang gadis Dayang. Para gadis itu bekerja dengan cepat, membersihkan meja lalu mereka pun keluar meninggalkan tempat itu sehingga kini Kaisar Cheng Tek tinggal berdua saja dengan Song Bu. Ha, sembuh, dari mana saja engkau, sudah lama kami tidak melihatmu dan menurut Liu Taikam, engkau melaksanakan tugas. Dan bagaimana sekarang engkau tiba-tiba muncul di sini dan eh, kenapa pakaianmu seperti itu? Pakaian jelek, kotor dan basah semua? Apa yang terjadi? Ampun, yang mulia. Terpaksa hamba masuk melewati dinding belakang istana dan menyeberangi sungai buatan karena hanya secara inilah hamba dapat menghadap paduka. Tidak mungkin bagi hamba untuk menghadap paduka secara berterang seperti biasa. Eh ha ha, kenapa begitu? Mari, kesini dan duduklah di atas kursi itu agar lebih enak kita bicara, kata Kaisar sambil menunjuk sebuah kursi yang berada tak jauh di depannya. Terima kasih, yang mulia, sungbu memberi hormat, lalu bangkit dan menghampiri kursi, duduk berhadapan dengan Kaisar Cengtek. Nah, sekarang ceritakanlah, kenapa engkau bersikap begini aneh dan penuh rahasia. Apakah yang telah terjadi? Sungbu tanya Kaisar sambil memandang pemuda itu dengan heran. Yang mulia, banyak hal yang amat penting terjadi di luar istana. Hal-hal itu sudah semestinya. Paduka ketahui karena menyangkut keselamatan paduka, kerajaan, dan rakyat, mendengar ucapan ini dan melihat sikap sungbu yang demikian serius, Kaisar Cengtek tertarik sekali. Hem, ada kejadian apakah, sungbu? Cepat ceritakan kepada kami. Ampunkan hamba, yang mulia. Sebelum hamba melaporkan, hamba mohon lebih dulu agar paduka percaya kepada hamba, karena hamba kira sudah banyak pejabat setia yang pernah melapor kepada paduka namun paduka tidak mempercayai mereka. Hem, ceritakan saja, sungbu. Soal percaya atau tidak kepadamu akan kami pertimbangkan nanti kalau sudah mendengar ceritamu. Apakah yang telah terjadi? Paduka yang mulia mungkin masih ingat kepada siang di HWA, gadis di Nampoi yang pandai bernyanyi dan main musik itu Kaisar Cengtek mengangguk-angguk. Haya, kami masih ingat. Gadis yang pandai dan cantik. Ada apakah dengan gadis itu? Gadis itulah yang menjadi saksi hidup tentang kebenaran laporan hamba ini, akan tetapi sungguh sayang, gadis yang hendak hamba hadapkan paduka sebagai saksi itu semalam telah diculik orang-orang yang menjadi musuh besar kerajaan paduka. Eh, siapakah mereka? Mereka yang menculik siang di HWA itu adalah orang-orang Pek Lian Kau, yang mulia, Kaisar Cengtek terbelalak dan dia terkejut sekali mendengar disebutnya nama perkumpulan rahasia yang terkenal sebagai pemberontak itu.